Namaste Merados, welcome to Thai Ops, belajar di India channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya buat info-info menarik tentang India. Siapa yang gak suka matematika? Yes, pasti banyak dari kalian yang gak suka karena caranya yang sulit dan rumit. Tapi tenang, kali ini Thai Ops bakal share tips yang membuat Merk menjadi muda dan menyenangkan, yakni matematika fedah. Tapi sebelum itu, kita bahas artinya dulu yuk. Fedah berasal dari kata sansekerta, fedah, yang berarti pengetabuan. Jadi, matematika fedah adalah kumpulan pengetahuan menyederhanakan operasi aritematika dengan cara yang cepat dan mudah. Matematika fedah ditemukan oleh Sankara Charyabarti Krishna Tirtaji yang dikenal sebagai Bapak Matematika Fedah. Nah, sekarang kita lanjut belajar triknya yuk meredas. Pertama, mengkuadratkan suatu bilangan yang angka satuannya lima. Kamu dapat dengan cepat menemukan kuadrat dari angka yang diakhiri dengan lima dengan cara ini nih. Misalnya, bukuru berkata, Budi, temukan kuadrat dari lima-lima. Maka langkah pertama adalah pilih angka terakhir, yakni lima kali lima sama dengan dua lima. Langkah kedua, pilih lima pertama dan kalikan dengan lima kedua ditambah satu. Gabungkan kedua angka dan maka Budi akan mendapatkan 3025. Nah, jika sudah paham prosesnya, yuk coba cari kuadrat dari sembilan lima. Langkah pertama, pilih angka terakhir, lalu kalikan. Langkah kedua, pilih sembilan pertama dan kalikan dengan sembilan kedua ditambah satu. Gabungkan kedua jawabannya dan hasilnya adalah 9025. Simpel dan mudah sekali kan jika dibandingkan dengan cara berhitung biasanya sebagai berikut. Kedua, perkalian angka dengan lima. Dengan trik ini, coba kita ambil angka acak untuk dikalikan dengan lima. Dan tergantung pada sifat genap atau ganjilnya, bagilah angka tersebut dengan dua. Contoh angka genap Langkah pertama, bagi 2, 4, 6, 4 dengan 2, lalu tambahkan 0, maka jawabannya adalah 12, 3, 20. Contoh angka ganjil Langkah pertama, karena angka ganjil jadi kurangkan satu agar menjadi genap, lalu dibagi dua. Langkah kedua, karena ini adalah angka ganjil jadi alih-alih 0, kita akan menambahkan lima. Maka jawabannya adalah 18, 8, 7, 5. Yuk sekarang kita coba sekali lagi. 1, 2, 3 dikurang satu dibagi dua. Karena angka ganjil, maka tambahkan lima. Jawabannya adalah 6, 1, 5. Sekarang kita bandingkan dengan cara perhitungan biasa yuk. Wah, jawabannya sama persis ya. Dalam waktu yang singkat, kamu dapat menyelesaikan matematika dengan mudah. Ketiga, pengurangan dari seribu, sepuluh ribu, dan seratus ribu. Selanjutnya, trik spesial untuk mengurangan kelipatan seratus nih. Yuk kita coba sebagai contoh. Pengurangan dari seribu. Kamu cukup mengurangi setiap angka dalam lima, tujuh, tiga, dari sembilan, dan kemudian mengurangi angka terakhir dari sepuluh. Yuk kita coba. Langkah pertama, sembilan dikurang lima, sama dengan empat. Langkah kedua, sembilan dikurang tujuh, sama dengan dua. Lalu angka terakhir dikurangi dari sepuluh, sama dengan tujuh. Jadi jawabannya adalah, empat, dua, tujuh. Masih kurang paham. Yuk kita coba sekali lagi. Langkah pertama, sembilan dikurang satu, sama dengan delapan. Langkah kedua, sembilan dikurang dua, sama dengan tujuh. Lalu sembilan dikurang enam, sama dengan tiga. Dan angka terakhir dikurangi dari sepuluh. Jadi jawabannya adalah, delapan, tujuh, tiga, enam. Menarik sekali kan? Keempat, perkalian semua angka tiga digit. Misalnya kamu ingin mengalihkan dua angka, yakni tiga kosong enam dan tiga kosong lapan. Langkah pertama, kurangi angka tempat satuan dari angka sebenarnya. Langkah kedua, pilih angka ke satu atau ke dua, dan tambahkan digit satuan dari nomor lainnya. Ketiga, kalikan angka yang didapatkan pada langkah kedua dan langkah ke satu. Lalu, kalikan digit satuan dari kedua bilangan tersebut. Terakhir, tambahkan hasil langkah tiga dan langkah empat. Maka jawabannya adalah, sembilan, empat, dua, empat, delapan. Masih kurang paham? Yuk kita coba sekali lagi. Langkah pertama, kurangi angka tempat satuan dari angka sebenarnya. Lalu, pilih angka ke satu atau ke dua, dan tambahkan digit satuan dari nomor lainnya. Lalu, kalikan angka yang didapatkan pada langkah kedua dan langkah ke satu. Lalu, kalikan digit satuan dari kedua bilangan tersebut. Langkah terakhir, tambahkan hasil langkah tiga dan langkah empat. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kelima, tips terakhir, menemukan nilai kuadrat. Misalkan kamu ingin menemukan nilai kuadrat dari 99, maka langkah pertama adalah, pilih basis yang lebih dekat dengan nomor aslinya, yakni 100. Langkah kedua, temukan selisi dari pangkalan. Lalu, tambahkan selisi yang didapatkan dengan bilangan asli. Lalu, kalikan hasilnya dengan basis. Terakhir, jumlahkan hasil langkah empat dengan kuadrat selisihnya, yakni sebagai berikut. Jadi, jawaban kita adalah 9801. Yuk, kita coba sekali lagi. Pilih basis yang lebih dekat dengan 102, yakni 100. Temukan selisi dari pangkalan. Lalu, tambahkan selisi yang didapatkan dengan bilangan asli. Lalu, kalikan hasilnya dengan basis. Sekarang, jumlahkan hasil langkah empat dengan kuadrat selisihnya. Jadi, jawabannya adalah 10404. Jika sudah paham, yuk coba temukan nilai kuadrat dari 97. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Wah, jadi gimana? Matematika feda bermanfaat banget, kan? Pada saat pertama kali mencoba, kamu mungkin merasa trik ini agak rumit. Tapi, jika semakin banyak diterapkan, trik ini akan sangat membantu loh. Jadi, semangat dan banyak berlatih ya, meredos. Selain itu, jangan lupa follow sosial media Thai Axe ya. Info selengkapnya bisa kamu lihat setelah ini nih. Sampai di situ video hari ini. Khabial Fidana Kenar Firmi Lingye Sampai jumpa di video hari ini.